Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Perlu diketahui pencairan bantuan PKH dan PBNT Di tahap 1 tahun 2024 Ini sebentar lagi akan kembali dicairkan Di awal tahun 2024 Yang proses pencairannya berdasarkan jadwal Ini akan dimulai disalurkan Di antara bulan Januari, Februari Atau di bulan Maret tahun 2024 Kemudian ada informasi yang sangat penting Informasi terbaru Bagi para KPM PKH dan PBNT Kelompok ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH dan PBNT Di tahap 1 tahun 2024 Ini sudah dicoret Ini sudah dicoret Atau Anda sudah tidak bisa cair lagi Bantuannya di tahun 2024 Para KPM PKH dan PBNT Jangan kaget apabila tiba-tiba Anda Tidak bisa cair bantuannya Di tahun 2024 Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan Semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah haram cair Tidak bisa cair bantuannya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH dan PBNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali Menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Bank Nandiri, dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH tahap 1 dan PBNT tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah Yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah Yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan PBNT tahap 1 Tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan Bantuan PKH dan PBNT tahap 1 Di tahun 2024 Bagi KPM PKH dan PBNT di berbagai daerah Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi proses pencairannya Akan kembali dicairkan setiap 2 bulan sekali Di tahun 2024 Prediksinya Sehingga pencairan bantuan PKH dan PBNT Akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024 Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut juga mempengaruhi jumlah nominal yang akan diterima Langsung saja ada 4 kategori golongan KPM PKH dan PBNT Yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan PKH dan PBNT tahap 1 tahun 2024 Langsung saja saya informasikan Kelompok yang pertama KPM PKH dan PBNT Yang sudah tidak cair bantuannya Tidak bisa cair Ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang sudah tidak memiliki komponen PKH Di dalam keluarganya Sebagai contoh Dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi Dan KPM ini pada tahap 1 Tahun 2024 Tidak akan bisa cair bantuannya Kemudian kelompok yang kedua KPM PKH dan PBNT Yang tidak bisa cair di tahun 2024 Ini adalah bagi kategori KPM PKH dan PBNT Yang telah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dan sudah mengundurkan diri Dari kebesertaan PKH dan PBNT Kategori KPM ini adalah yang tidak bisa cair Bantuannya di tahap 1 Tahun 2024 Kemudian kelompok yang ketiga Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar, tidak valid Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair bantuannya Di tahun 2024 Kemudian kelompok yang keempat terakhir Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya di DTKS Belum padan dengan data Duk Capil Kategori KPM PKH dan PBNT ini Juga tidak bisa cair Karena apabila data KPM belum padan Datanya dengan Duk Capil Ini kemensos pusat Tidak bisa mengeskakan Penerima KPM PKH dan PBNT ini Untuk dicairkan di pencairan Tahap 1 tahun 2024 Kemudian kelompok yang tambahan Kelompok yang kelima Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang sudah diverifikasi kelayakan Penerima bantuan Yang dilakukan setiap bulan oleh pusat Ternyata KPM ini Dicap tidak lolos Atau tidak layak menerima bantuan sosial Pada saat proses verifikasi kelayakan KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair Bantuan PKH dan PBNT Tahap 1 di tahun 2024 Semoga Anda Para KPM PKH dan PBNT Tidak termasuk Kelompok golongan KPM Yang sudah tidak bisa cair ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!